um recording in progress so the house is already doing okay mr ellen you can stop you can stop the recording okay what is the video talk about i mean what is the video yeah what is the video the video talk about public speaking okay okay one 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 way one one way one from usama okay a good presentation good or a good presentation how to make how to make a good presentation okay one thank you another one yang lain yang lain Kamalia Kamalia Mardia I think about how tentang public speaking sama bagaimana cara presentasi yang baik okay how to make a good presentation how to be a good presenter all right another one from Intan Ratna Sari tentang presentasi yang baik menunjukkannya seperti apa gitu oke bagaimana cara presentasi yang benar oke ya nggak jauh beda dengan yang lain oke Shirley Shirley i think about this video menurut saya itu sama sih kayak teman-teman saya yang tadi udah diomongin bagaimana cara presentasi yang baik public speaking gimana saat presentasi mempresentasikan materi yang ada ada pada seluruh audiensnya gitu oke oke yang lain ada berang berpendapat lain ada pendapat lain ada pendapat lain hebat oke Mr. Westbrook please um um how to be a good presentation how to be a good presenter must be talking with the audience not to read the paper okay okay only that enough is there any other one Mr. Westbrook um kenapa nggak nggak kedengar seorang putus-putus is there any other one for how to be a good presenter um like like the the second person like the second part maybe yes the second part seperti orang kedua oh the second part bagian kedua yeah all right that's the same percent same person but different different week right different in the same class but different part of presentations okay oke oke kita sekarang sudah tahu ya we already know what we're gonna learn today okay is about presentation from the from the video that we already watch ya oke public speaking public speaking katanya disitu jadi tentang public speaking ya public speaking itu bisa terjadi di mana aja public speaking where the public speaking can be done where the public speaking will be bisa di mana aja public speaking itu di kalangan public bisa ya kan contohnya apa saja kalau kita presentasi sama orang katanya disitu tadi ada saran teman-temannya itu kan ada yang bisa menyimpulkan saran dari teman-temannya welcome to public speaking today's first presenter is Ranjit we watch once again ya once more we watch once more nah the british imposed a lot of unpopular taxes on the american colonists we sorry guys hello everyone welcome to public speaking pertama tadi dia pertama tadi dia pas mulai membuka presentasi there is no ada pembukaan nggak dia tadi tadi ada pembukaan nggak pas dia bilang pas maju welcome to public speaking nah ini kan dosennya ya this is the teacher right the lecturers that he teach about the public speaking today's first presenter is Ranjit to give him their full attention that will be present today is Ranjit Abang Ranjit dari India dim the lights please okay the british imposed a lot of unpopular taxes on the american colonists he directly come to front of the class but he didn't pay attention to the audience ya dia tidak melihat audience dan paling utamanya adalah the important one in the present in presenting your paper or any others what you want to present to the audience itu greetings greetings dulu greeting itu kita sapa dulu audiensnya tapi tadi dia nggak ada kan nggak ada he didn't greet the audience and didn't let them elect representatives to the British government in retaliation the Americans started to boycott but coba lihat tadi audiensnya itu kan sampai ada yang eh tutup muka ada yang ngantuk kenapa? karena dia hanya membaca tulis papersnya saja tanpa melihat audiensnya screen sharing has stopped and the search windows is closed so today we're gonna learn about making effective presentation in business settings pada pertama itu di semester kemarin in the last semester we learn about english for business right? we already learn the english for business and also the structure of english we already learn about so in this semester we're gonna learn about also english for business but for business too which is talk about the first one in this meeting we talk about making effective presentation in business searching okay membuat presentasi yang efektif di dalam sebuah bisnis gitu this is the outline ya ini outline-nya ada 5 we have 5 outline here where do the presentation skill have an impact in the workplace? okay that's the first one and the second one is culture and work at work formal and informal presentations in the last semester we already learn about formal and informal language right? what is formal language? what is informal language? do you remember that? can you remember that? can you remember that? or anyone i mean anyone remember about what is formal language and what is informal language? Osama maybe will answer it format language is some language in use when we are in work or some organization with informal condition okay yeah so that's language informal language is used for formal conditions right? for business another one okay what about informal language? it's language when use when formal condition like with friends family friends family and other one right? so for the simple one informal language formal language is for for language which is used in formal situations yeah simple one and informal language is language which is used in informal situations itu aja sebenernya okay thank you Mr. Osama for the answer that you have a good understanding in the last meeting actually amin gitu loh okay the next one so now we talk about presentation in business right? we talk about business skill means language use in business language use in business business situation so here dalam business situation pasti ada namanya kita how to present your product to your client atau siapa calon calon distributornya siapa calon pembelinya dan lain-lain itu ada presentasinya kan so we will talk about that nah formal and informal presentation apakah kita menggunakan formal formal or informal presentation wait a minute guys wait a minute wait a minute whatever kakak 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 yang harus kita fokuskan di dalam presentasi itu apa yang kita harus pahami dalam presentasi itu apa next one short or long presentation kita menggunakan short presentation atau presentasi yang sangat yang cukup panjang begitu berapa selesai minimalnya dalam presentasi itu and next one is step of good presentation step dalam presentasi yang bagus itu seperti apa sih langkah-langkahnya bagaimana kita Oke tadi from the video that we already watch last time the last minute actually there is a suggestion from the audience right for the for the for Ranjit there is some suggestion there are some suggestion for the Ranjit from the audience anyone can remember that the suggestion from the audience for Ranjit first presentation kan dari di presentasi yang pertama kan ada beberapa saran dari audiens kan untuk ranjitkan what what are the suggestion about ada yang yang ingin kan Seng Ceng Om smiling and harus matanya itu harus setuju pada audiens that's good bener keep your smile ya smile smile jangan lupa smile keep smile katanya ada program yang lupa tulang blue tip smile smile itu wajib itu kita wajib untuk selalu minimal selalu tersenyum dan menetap siapa yang kita ajak bicara begitu ya kan caranya apa ya salah satu ada salah satu one of the adab in talking with another people dalam berbicara saja bicara biasa saja kita harus melihat kawan lawan kita siapa lawan bicara atau apalagi di dalam presentasi we have to see their eyes we have to look the situation in the room where you are present satu itu ya smiling kedua look at your audience yang ketiga ada yang ketiga tadi don't read your paper never read your paper that you already write in the home ya sebelum 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 presentasi kan biasa persiapan ya kan you write the point what you want to present but ketika kita apa namanya itu menghadapi para audit para apa namanya para audience we don't need to read it again we don't need to read it again kita masukkan aja dalam kantong simpan baik-baik disitu kita ngomong gitu saja oke oke ada yang ada yang ingat lagi terkait dengan video tadi dan juga bisa saja senangnya apalagi looking your audience we don't look at looking your partner gak akan bisa kita ajak bicara seperti itu orang eye contact keep your eye contact yang paling utama jangan lupa sapa audiensnya ketika mulai membuka presentasi jangan lupa membuka presentasi dengan mengucapkan salam kalau apa namanya untuk orang biasa di Indonesia selalu mengucapkan salam salam apa kabar apa yang akan kita bicarakan hari ini itu tentang ini 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 tujuannya this is the objective of our meeting tree is understanding the way to prepare the effective material kita harus memahami cara how to prepare the effective material cara menyiapkan material yang baik dalam presentasi the next one is understanding and implementing how to provide to provide to provide good presentations next one yeah i want you to think or to search what is presentations means actually i want you to think to think or you search you search you can search what is presentations means semester kemarin kan sudah kebagian semua presentasi kan apa yang kalian simpulkan dari presentasi tersebut what is what is presentasi iya 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 anybody can answer mr ellen maybe can answer it maybe presentation is about communication to other people and we show our product to other people or audience so from mr ellen is communication to another people communicate to another people and to and to show our product to another people that's right oke thank you mr erlan mr mrs aulia maybe iya pak what is presentation presentasi adalah cara menyampaikan konsep-konsep ke pendengar atau kayak ke public gitu pak oke sorry pardon please coba ulang aku malah kebawa menyampaikan kayak konsep-konsep atau apa yang mau ingin kita sampaikan kepada public to convey the concept of our product public to convey of our product to the public to communicate our product to the public to presentasi menurut aulia oke thank you ya mr. erlan dan mr mrs aulia sudah menjawab another one novita maybe mrs. novita or zulfa can be zulfa are you here yes sir oke what is presentasi asmen iya kalau menurut zulfa presentasi itu kayak kita itu seperti yang di video tadi berbicara di hadapan para audiens terus mau mengaparkan informasi ataupun hal-hal yang perlu kita jelasin misalnya kayak tadi kak siapa itu tentang konsep-konsep ataupun informasi ataupun produk dan lain sebagainya yang itu sebuah cara untuk salah satu komunikasi gitu that's one the presentation is one of communication yes sir oke oke thank you thank you so much next one what is presentation ini presentation is a form of communication jadi teman-teman sudah benar tadi menjawabnya bahwasannya presentation is part of communication in presentation you communicate a message integrated by using voice image and body language jadi presentasi itu disini dijelaskan bahwasannya dia adalah bagian dari komunikasi komunikasi itu bisa dari macam-macam untuk menyampaikan pesan komunikasi kita itu bisa dari berbagai cara bisa dengan voice seperti hanya berbicara saja and you can use image image gambar kita bisa menggunakan gambar and also you can use body language you can use body language kita juga bisa menggunakan pergerakan bisa menggerakan tangan seperti begini saja orang sudah paham this is the part of body language apa ini artinya apa ini artinya love the audience understand that this is love this is the part of body language gambar misalnya gambar 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 Mr. Bean misalnya kita tunjukkan gambar Mr. Bean apa artinya itu dia bagian daripada pelawak terkenal dan dia menggunakan hanya body language saja di dalam dia melawak dia hanya menggunakan body language saja orang itu bisa ketawa dengan body language artinya kan dengan body language by using his body his body the audience understand the audience understand the message message-nya itu pesan daripada lawakannya dia itu sampai kepada audiensnya so in presentation you can use your voice image or body language in presentation is part of communication Hovland, Janice and Kelly di rank communication as follows jadi Hovland, Janice dan Kelly itu I actually I forgot the year of of this of this definition from Hovland, Janice and Kelly okay this one Hovland, Janice and Kelly said the first one communication as follows he defines they define the combination as follows the process the first one is the process by which an individual or the communicator transmits or stimuli usually verbal to modify the behavior of another or individual audience jadi itu mentransmisikan atau menstimulisikan secara verbal usually verbal to modify the behavior biasanya of other individual kepada audience kayak gitu and the second one is three component of communication are three component of communication are communicator ada tiga komponen di dalam komunikasi yang pertama adalah communicator itself the first one is communicator itself jadi orang yang berkomunikasi itu sendiri atau orang yang menyampaikan pesan itu sendiri and the second one is the message itself pesannya yang akan disampaikan itu apa itu part of component of communication pertama komunikatornya semu dua pesannya yang disampaikan and the next one the media use and the message and the media use pesan dan media yang digunakan and the next one is the receiver receiver it means the audience that three part of communication three component of communication okay don't forget that three component of communication are communicator the media the message and the media use and the next one is the receiver and the next definition of presentation is ini ada nih ada lagi datang dari ahli a presentation is a method for correspondence that can be adjust to different talking circumstance for example conversing with gathering tending to gathering or breathing a group jadi presentasi itu bisa menyampaikan satu pesan kepada di dalam beberapa situasi bisa di dalam semacam rapat dan juga bisa untuk memberi sebuah group untuk memperniapkan semacam untuk menyiapkan sebuah presentasi debat yang baik dan benar cara debat cara debat yang benar kita beri dulu kelompok debatnya kita kasih dulu pesan dan pesan yang baik dan benar di dalam debat itu sendiri jadi kita presentasikan how to be a good debater bisa itu itu ya and the next one a presentation can also be used as broad term that encompasses other speaking engagement such as making speech at reading or getting a point across the video conference bisa juga seperti ini presentasi itu kita presentasi itu ngomong di apa itu kita presentasi di dalam sebuah acara pernikahan or getting a point across the video conference misalnya di dalam video conference kita simpulkan hasil dari video conference itu sendiri getting a point kita simpulkan kita ambil sebuah poin-poin di dalam seluruh keseluruhan daripada sebuah video conference itu sendiri jadi kita nonton video dulu and then we talk about the video from all across the video conference oke any question everyone ada yang ditanyakan paham ya jadi presentasi intinya kita menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan kepada reseper kita kepada pendengar kita kepada audiens kita kepada lawan main kita kayak gitu atau kepada bisnis partner kita ya bisnis partner kita kita akan apa namanya itu kita mau menawarkan produk kita mau menawarkan produk ya produk kita kita harus presentasikan produk kita keunggulannya apa kelemahannya apa harganya berapa targetnya apa that's presentations can use in business alright next one nah ini dia where do presentation skill have an impact in the workplace gimana sih presentasi itu bisa mempunyai impact di dalam di tempat pekerjaan yang pertama yang pertama at interviews as the interviewer or interviewee bisa terjadi di dalam interview bisa as interviewer dia mempresentasikan kepada interviewee orang yang di interview terkait dengan tempat kerja dia ini atau perusahaan dia ini itu presentasi bisa dapat impact di dalam tempat kerja itu seperti itu interviewer bisa mempresentasikan apa yang di tentang perusahaan dia kepada orang yang melamar kerja atau interviewee orang yang di interview orang yang di interview dia mempresentasikan dirinya why why the perusahaan bisa mau menerima dia gitu kita mempresentasikan diri kita kenapa kita ini bisa cocok diterima atau pantas diterima oleh perusahaan ini maka kita presentasikan diri kita biasanya nanti ada pertanyaan seperti itu why should I hire you why should we hire you why should we accept you itu biasanya ada di dalam interview kenapa kita harus menerima kamu kenapa kita harus membayar kamu menggaji kamu kayak gitu jadi jadi kita harus menjawab atau dengan cara mempresentasikan diri kita saya dari background ini 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 dan saya cukup cocok untuk pekerjaan ini dan saya berani bla 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 dan sanggup bla bla untuk memajukan sebuah perusahaan sesuai dengan background yang sudah saya punya itu saya representasi that's the present skill have an impact kemampuan dalam presentasi have an impact itu dalam pekerjaan itu seperti itu at interviews as the interviewer or the interviewing kemudian and the second one is at meetings the second one is at the meeting dalam rapat face to face or in conference call bisa tetap muka face to face or in conference call seperti ini seperti kita ini using zoom zoom meeting at the meeting kita mau menyampaikan apa at the meeting dalam rapat kita segala macam our agreement our disagreement we can convey in that meeting that's the presentation skill have kemampuan kemampuan kita di dalam presentasi akan digunakannya the next one at networking function meeting new people or getting to know once you already know di dalam networking misalnya kita ketemu sama orang baru ketemu sama orang baru or getting to know once you already know atau kita ingin tahu lebih orang yang kita sudah kenal kayak gitu penasaran kayak gitu kan penasaran itu akan kenapa kamu penasaran dengan orang ini dia ingin tahu dia lebih lebih lanjut kayak gitu maka kamu harus mempresentasi and the next one speaking to college and staff kita lebih seperti ini seperti kita ini the present skill have an impact in this like our now our condition now speaking to college or staff and next one delivering presentations to client detailing a technical topic or selling a product kemudian yang kedua yang keempat yang kelima kemampuan presentasi kita dapat digunakan have an impact in the workplace itu ketika delivering when we deliver our our we deliver a presentation or deliver our product to clients kita menyampaikan presentasi kita kepada client kita terkait tentang detailnya atau tentang detailnya sebuah technical topic atau selling a product atau kita ingin menjual produk kepada orang tersebut presentation skill akan dibutuhkan kemampuan presentasi akan dibutuhkan kemudian yang ke nah yang selanjutnya the next one is presenting at conference kemampuan presentasi kita itu akan digunakan di dalam sebuah conference dalam conference itu biasa kita kan biasa melihat di tv-tv itu kan ada semacam conference atau conference itu kemampuan presentasi skill akan dipakai sangat dipakai disitu and the next one speaking at large internal meeting jadi berbicara di dalam apa namanya itu rapat internal yang cukup luas gitu and the next one speaking at commerce of commerce at rotteri promoting your business atau kita berbicara di dalam sebuah promotion bisnis untuk mempromosikan bisnis kita the next one speaking with suppliers and speaking with clients presenting and training and attending training itu juga persentasen kemampuan speaking kemampuan presentasi skill kita akan digunakan begitu alright you got it everyone yes sir alright yes sir next what time is it nine o'clock ada yang ditanyakan Pak saya Pak saya Pak ya please please ini Pak apa how to be a great presentation if I want to presentation our product biasanya kan ada yang malu ngomong tuh Pak di depan publik gitu gimana caranya tuh Pak gimana caranya biar berani latih untuk berbicara you have to train yourself to speak by yourself first tau gak wait 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 kenapa malu ya kenapa malu di dalam presentasi gitu ya bagaimana biar bisa pd gitu kan ya mister guys ya Pak bagaimana bisa pd di dalam presentasi gitu biar gak malu lagi kayak gitu ya iya Pak itu poinnya Pak that's the point yang paling penting yang paling penting the important one ketika kita mau presentasi apa yang kita harus tahu apa yang kita akan presentasikan dulu what what we want to present ya kan kita harus tahu dulu nih misalnya tentang produk kita ya kan it's about our product first it's about product paper misalnya A4 ya ini A4 F4 atau A4 ini produk kita nih produk kita produk saya and the next one and the next one setelah kita tahu apa yang akan kita presentasikan tentang produk kita ini kita harus tahu kelebihan dan kekurangan produk kita itu apa kelebihan dan kekurangan produk kita itu apa kenapa harus dibeli sama orang tersebut kenapa harus tidak dibeli sama orang tersebut ya Mr. Crispman jadi kita harus kewasai dulu materi yang akan kita presentasikan pertama kita harus tahu pertama kita harus tahu apa yang kita akan presentasikan yang kedua kita harus tahu apa isi presentasi yang akan kita presentasikan ya kan kita harus pahamnya dulu you don't need to memorize it You don't need to memorize it Tapi harus kamu kuasai Gak harus kamu hafalin ya Kalau di hafal ya kan nanti gak akan ada penjelasan Blah 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 You only talk about what you already memorize Tapi if you understand about what What you already Your product is about your product You already understand about your product Maka kamu akan bisa menjelaskan Sebaik mungkin bagaimana Isi produk kamu itu Kenapa harus dibeli sama orang tersebut Kenapa tidak harus dibeli sama orang tersebut Itu Mr. Grasberg Ada dua poin itu Yang ketiga Jangan lupa baca bismillah sebelumnya Jangan lupa berdoa Jangan lupa berdoa Yang paling penting itu Kita kuasai apa yang akan kita presentasikan Biasanya Usually someone in presentation He got or her got nervous He got nervous in presentation Karena Karena satu hal yang paling utama He didn't get or He didn't understand What he want to present He didn't understand at all What he want to present Ya kan Maka dia tuh nervous Malu Akhirnya gak kesampaian Message-mesej Atau pesan-pesan Kepada yang akan disampaikan Kepada audiensnya Akhirnya ngelancur Mungkin ada yang mau nambahkan pendapat saya Ada yang lain maybe Mr. Grasberg Orang the one Tadi Mr. Grasberg nanyakan Gimana sih caranya Biar orang-orang yang suka malu Dalam presentasi itu Gak malu lagi Gak nervous lagi Itu bisa dibilang N-seti Kalau dalam bahasa Inggris N-seti atau nervous Kalau menurut saya sih itu ya Kita harus kuasai Apa yang akan presentasikan Dan nervous itu Atau malu itu Sudah hal biasa Di dalam manusiawi Malu itu hal biasa Di dalam manusia Manusiawi banget Malu itu Yang penting jangan malu-maluin Alright You got it everyone Intinya How to control our entity How to control our entity Itu dengan cara kita Menguasai Apa yang akan Kita sampaikan Kepada orang lain Got it Got it I want your confirmation You got it or not Yes sir I got it Yes sir Okay Okay We I think For Today For today We have to end it We have to end it This meeting Because It's 9 to 10 o'clock Ada mata kuliah lain gak Hari ini Selain bahasa inggris Free ya Free Free turn Kalau informatika free pak Informatika free IF free Kalau awliya Awliya kenapa Yang mana Yang itu pak Gak ada pak Gak ada Saya tahu Oh I know I know I know Gak ada pak Mampus Bisa aja Grassberg ini Oke Jadi Apa Kemarin ada Salah satu temannya Ketua kelas Ketua kelas Ketua daripada English club Amin He asked me When We will Begin The English club Tergantung Kesiapan kalian Bagaimana Kapan siapnya Yang penting Jangan di hari libur Yang penting Jangan di hari libur Ya kan Kalau di hari libur Itu agak Susah It's like Saturday And Sunday I can Mr. Grassberg You got it Yes sir Saturday and Sunday I can But Kalau gak salah Di hari Kamis ini Di hari Kamis ini Kita nih Teman-teman Dari Kelas reguler Dan juga karyawan You only have Only one Mata kuliah Only one major Itu cuma Bahasa Inggris Doang Jam 8 Sampai 9.20 And the last one And you have Nothing To do After The class Kalau hari Rabu Ada Tiga mata kuliah ya Ada dua mata kuliah Tiga Dua pak Dua apa tiga Eh tiga pak Dua Kan kita beda jurusan Beda jurusan Kalau informatika tiga Informatika tiga Informatika Informatika cuma Satu Hari Rabu Iya tuh Sistem operasi Sama praktek Sisanya SI sama TI doang Management business Sama management science Yang gak sih Dan itu untuk English club itu Untuk English club itu Itu gabung sama semester satu Iya pak Gabung pak Yang nanya kemarin juga Anak-anak semester satu pak Makanya Bapak kemarin Oh iya Oke Nanti ajak aja Diskusi mereka Siapnya kapan Yang penting selain hari libur Begitu ya Sementing Selain hari libur Oke pak Oke Asing Ada yang lain gak Ada yang lain Insya Allah We will continue Making effective presentations What to talk about Today We will talk about In the next meeting Making effective presentation In business setting Oke Kita akan lanjutkan Minggu depan ya Hari kamis depan Oke I think tugasnya Tugasnya mah Gak ada Cukup memahami saja Oh yes And I forget To upload I forget to upload This material In e-learning Sorry So sorry Soalnya Saya tuh baru ingat Tadi pagi Tadi pagi Baru ingat Kalau hari ini tuh Kemarin tuh Hari Senin Hari Seninnya tuh Saya ingat Kalau ada kelas gitu Ternyata hari Kamis And then I forgot to upload it Sebelumnya kan kita Hari Senin tuh Hari Senin terus So sekarang kita Hari Kamis saja And Sudah absen ya Tadi 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 pagi tuh Mau di absen lagi Absen aja ya Siapa tau ada yang kabur Please open your camera guys Semuanya Semuanya Saya cukup Apa namanya Cukup Pak Saya gak bisa open camera Pak Pak kenapa Lagi di kamar mandi ya Bukan Pak Ini ada tulisan Keno start video Tadi udah dimatikan Belum videonya Ya Apa Recordingnya udah dimatikan Udah Oh Aduh kasihan betul Ya Next Mohd Fahmi Maybe Wulandari Sama Wahyu Gultom Please Just a minute Just a minute Just to Screenshot Kehadirannya ya Tadi kan ada yang gak ada Ada yang ada tuh Sekarang apakah sudah ada semua Atau tidak Wulandari Wahyu Gultom Mohd Fahmi Mohd Fahmi Mohd Fahmi Mohd Fahmi No One Two Pak Fahmi ada Pak Itu di chat Siapa Fahmi kan Pak Mohd Fahmi Iya Ada Pak Dia lagi di jalan dia Pak Lagi di jalan Oh oke Oke Lagi di jalan ya Oke One Two Three Peace Peace Oke thank you very much Everyone Have a nice day Yes sir Thank you Pak Thank you sir 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 Thank you so much Laudi masih di sana kah? Masih di Makassar? Kendari Pak Tanggal 15 ya Ke sana Oh iya Sudah Pak sini ya? Sudah Pak Tinggal PCR Tinggal PCR Berapa PCR sekarang? Katanya 500 Sudah hati-hati nanti ya Iya Pak Kita tunggu di tangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Sampai jumpa 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.